Gubernur Jambi Al-Haris meraih penghargaan dan mendedikasikannya untuk masyarakat dan tenaga kesehatan di Provinsi Jambi Pada Rabu 24 November malam di studio salah satu televisi swasta di Jakarta Ia meraih penghargaan People of the Year 2021 kategori Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic Atau Gubernur Terbaik di bidang kesehatan dan tindakan kreativitas melawan pandemi COVID-19 Al-Haris melewati tahapan wawancara, penilaiannya dari Dewan Juri dan dinilai oleh Dewan Juri sebagai salah satu gubernur yang berdedikasi menanggulangi pandemi COVID-19 Terdapat beberapa indikator penilaian yang membuat Al-Haris meraih penghargaan ini Yakni indeks kewaspadaan COVID-19, tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan atau prokes, dan laju vaksinasi di tingkat provinsi Dari semua indikator ini, Al-Haris dinilai jadi sosok kreatif dalam penanganan pandemi COVID-19 Mulai dari peningkatan laju vaksinasi, serta penerapan sanksi tegas bagi warga yang melanggar prokes Lalu dengan cara menjaga jarak, Al-Haris justru mengarahkan masyarakat ke sektor produktif Seperti menggerakkan kegiatan berladang dan bertani Yang hasilnya mampu meningkatkan ekspor CPO kelapa sawit dan kayu manis Bahkan di masa pandemi, energi masyarakat juga disalurkan untuk meningkatkan produksi pangan Sehingga mampu membuat Jambi menempati peringkat lima nasional produksi padi Gubernur Jambi Al-Haris dalam penyampaiannya mempersembahkan penghargaan tersebut Untuk tenaga kesehatan atau NAKES, juga unsur Forkopimda, Bupati Wali Kota Dan semua warga Jambi yang sudah berjuang melawan wabah pandemi COVID-19 Salam sejahtera, pertama nanti haknya teman-teman hakkes yang bertemu di Pai Kau Mereka sudah banyak yang mengambil kita dan berdua berjaya sepat Di atas kembali Dan semua warga Jambi yang berjaya di tempat ini Sudah bertinggal di berdua Ketua di kota yang berdua berdua berbiasa Karena pernah kita melawan keperlangan yaitu Terima kasih Pada penghargaan kategori ini, Al-Haris sejajar dengan dua gubernur lainnya Yakni Gubernur Bali, Iwayan Koster, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil Ketiganya sudah sangat berjuang dalam menghadapi kondisi sulit di masa pandemi saat ini Berkat mereka juga lah kasus pandemi di setiap daerah bisa melandai dan turun Rian Cencen, Cek TV, melaporkan